Hai, nama saya Teti, saya dari Lampung, saya stop pengajar di SMTK Setia Lampung dan saya telah menghafal 28 nats ayat dari ayat mas 1 Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 Allah telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup dan barang siapa tidak memiliki anak yang tidak memiliki hidup Yes ayat 53 ayat 6 kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian masmur 139 ayat yang ke 23 dan 24 selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku liharlah apakah jalanku serong dan tentun laku di jalanmu yang kekal setelah itu 1 Yohanes 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menunjukkan kita dari segala kejahatan kita telah itu walatia 2 ayat 20 namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku tetapi hidup hidup yang ku hidupi sekarang dan hidup yang ku hidupi sekarang dalam iman di dalam daging ialah hidup oleh iman dalam anak Allah ia telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku lalu itu Yohanes 14 ayat 21 barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku yang akan dikasih oleh Bapakku dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya lalu itu Yohanes 14 ayat 8 dan 9 sebabkan nakasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya nah itu 1 Korintus 10 pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab ia setia karena itu apabila kamu dicobai ia tidak akan membiarkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab ia setia karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya setelah itu Filipi 4 ayat 6 dan 7 janganlah endangnya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dan mesejir Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus setelah itu Yohanes Yohanes 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum minta apapun dalam aku mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penulah sukacitamu setelah itu masuk di Filipi 4 ayat 17 dan 19 segala perkara dapat ketanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku Allah ku akan memiliki segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus selatu ratapan 3 ayat 22 dan 23 tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari besar kesetiaanmu setelah itu ayat 1 ayat 21 dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpuji dengan Tuhan Amsal 3 ayat 5-6 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri aku wilayah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu jalan kau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan jalan engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan